Ribuan nelayan di Tegal Jawa Tengah terancam tidak bisa melau jika pemerintah ngotot akan naikkan harga BBM bersubsidi. Saat harga BBM solar masih disubsidi, penghasilan nelayan dengan kapal di bawah 30 crostone pun sangat tipis apalagi harga jual ikan dan sejenisnya justru turun. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar dan bertalit telahnya berdampak pada sektor rumah tangga namun juga sektor perikanan dan kelautan. Ribuan nelayan bahkan terancam tidak bisa melau jika harga BBM subsidi jenis solar naik. Seperti di Alur Dirmagia, Muara Reja, Kejamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Senin Siang, ribuan nelayan di Tegal saat ini tengah menghadapi masa pacaklik, yakni hasil tangkapan sedikit dan harga jual ikan dan sejenisnya murah. Kai Hadi, salah seorang nelayan mengaku, dia setiap hari mencari ikan bersama seorang temannya dengan kebutuhan BBM solar subsidi 20 hingga 25 liter per hari atau sekitar 110 rupiah per jerigin. Namun saat pulang hasil tangkapan hanya laku dijual 300 ribu rupiah, itu pun belum dipotong pembakalan lainnya. Sehingga penghasilannya tidak menentu, kadang ia pun merugi karena harga ikan yang murah. Pak, ini dengan rencana pemerintah memenaikan harga subsidi gimana Pak tangkapannya? Tegok! Ya, Kaiung nggak kuat Mas. Nggak kuat? Nggak kuatnya kenapa? Ya, penghasilan nggak ngurangi sih Mas. Ini dengan BBM subsidi aja untung apa nggak Pak untuk menelayan Pak? BBM apa itu Mas? Kalau masih belum naik masih untung nggak? Ya, ada yang untung, ada yang nggak untung. Tipis itu ya Pak? Iya. Terus kalau dinaikkan gimana Pak? Kalau dinaikkan ya, tahu ya, ya nggak kuat Mas. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan di Jawa Tengah, baik di pantai utara maupun selatan, terdapat 25.841 kapal nelayan di bawah 30 gros ton yang akan terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Seolah subsidi digunakan sebagian besar nelayan pantura, sementara pertali digunakan nelayan pantai selatan. Menurutnya jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM subsidi, maka seluruh komponen kebutuhan tokok berbekalan kapal akan meningkat. Sementara harga ikan dan sejenisnya saat ini cenderung turun, sehingga nelayan kecil terancam kehilangan penghasilannya. Tentu ini akan sangat berdampak kepada untuk di Jawa Tengah sekitar 25.841 kapal dengan ukuran di bawah 30 gros ton yang selama ini oleh pemerintah dibantu subsidinya terkait dengan penyaluran BBM solar dan pertalite. Nelayan berharap pemerintah meninjau ulang kenaikan harga BBM subsidi, khusus untuk skema nelayan agar dipastikan bahwa mereka mendapatkan akses BBM bersubsidi untuk kelangsungan usaha sekor kelautan dan berikanan di skala kenelayan kecil.